Keberhasilan dibalik suksesnya Squid Game tentunya ada sutradara dan ternyata sutradara ini juga menulis naskahnya sendiri Wang Dongyuk tidak begitu terkenal pada saat 10 tahun lalu dia membuat suatu naskah drakor sebenarnya awalnya Lalu dia menemukan sebuah ide dimana dia menulis cerita tentang kehidupan nyatanya dia di dalam sebuah permainan Squid Game Dan dia melakukan riset, analisa dan merangkum ceritanya sedemikian rupa dengan sangat luar biasa dan dibungkus dengan permainan anak-anak Tetapi inilah jeniusnya Wang Dongyuk yaitu mengemasnya bukan seperti drama kebanyakan Tetapi dengan banyak plot twist atau situasi kondisi yang tidak terduga Banyaknya toko-toko yang tersembunyi atau muncul mendadak Dan Wang Dongyuk ini ditolak 10 Bukan 10 kali tetapi 10 tahun Karena dianggap naskahnya filmnya adalah nyeleneh sampah Dan hidupnya selama 10 tahun itu dia merugi sangat banyak sekali sampai dia menjual apa yang dia punya Investornya pun pada saat itu pada awal-awal marah karena tidak bisa mengembalikan apa yang telah diinvestasikan Hal ini menunjukkan bahwa ketika kamu masuk ke dalam dunia bisnis, karir dan profesi Ketika kamu memiliki sebuah permainan, sebuah kisah, sebuah sistem metode yang sangat luar biasa Banyak dari orang-orang belum bisa menangkap visimu, belum bisa menangkap kemana arahnya Tetapi lakukan terus dan yakinkan bahwa suatu saat ada titik balik Ya kalau pegas itu namanya titik lontar Ketika kamu dalam situasi yang benar-benar terbawah akan membuat kamu melejit ke atas Selama kamu terus melakukan, yakin, berdoa, fokus, konsisten, dan komitmen Apa artinya komitmen? Suka, duka, tetap dijalani sampai berhasil Oke, salam gila dari saya Suka, duka, tetap dijalani sampai berhasil